Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bukan latah, tapi saya akan cerita masalah pawang-pawangan Terutama pawang hujan seperti yang terjadi di sirkuit Mandalika Baru yang menjadikan sesuatu hal yang seolah-olah tidak biasa Dunia pawang-memawang itu di Jawa terutama Yang setahu saya, tentunya di Sulawesi, di Bali dan yang lainnya pasti ada itu Di Lampung, di mana-mana ada itu Itu fenomena kultur bangsa kita Jadi itu sebenarnya kan produk dari kultur masyarakat agraris Jadi masyarakat agraris begitu Dia percaya dengan kekuatan-kekuatan alam Kemudian berusaha mengadakan suatu kompromi Kompromi dengan mantra, dengan upacara, dengan ritual dan lain-lain Itu cara bertahan masyarakat agraris Kalau kita baca buku Fun Person, Strategi Kebudayaan Dan tentunya jelas sekali itu periodisasi secara antropologis terhadap perubahan sosial pada masyarakat Dari masa ke masa, dari waktu ke waktu Apa yang terjadi di Mandalika yang dilakukan oleh Mbak Rara itu Saya sering sekali melakukan itu Bukan jasa saya ya, banyak sekali orang yang membutuhkan jasa pawang itu bagi orang yang menyelenggarakan suatu event yang membutuhkan ruangan terbuka Seperti pada tahun 2010 saya menyelenggarakan pameran besar Keris for the world Keris untuk dunia Dipamerkan di Galeri Nasional Pada waktu itu kalau tidak salah bulan November atau Desember Dan itu Mendung sudah ngelayut di Monas Di Jalan Merdeka Barat, Merdeka Timur dan lain-lainnya Dan di Galeri Nasional sudah mengelayut dalam pada pukul 7 jam 6 sudah hujan rintik-rintik Kemudian acara dibuka pukul 8 Itu dari salah seorang pekeris yang dari Bentara Budaya Kompas Itu bilang, Mas Derti saya bawa ini, bawa pawang Saya lihat, betul pawangnya masih remaja, gadis masih remaja Dia kemudian membawa iu juga keliling ke itu, ke Galeri Nasional, meliliki Galeri Nasional Juga bahkan banyak pekeris yang mengerti tentang mistik dalam tanda petik untuk sebagai pawang hujan Juga bakar kemenyan Arab, kemenyan yang paling mahal di Jati Negara Pusat Penjualan Geris Jadi disitu dijual juga alat-alat untuk menahan hujan Tapi kalau saya flashback, waktu kecil saya, saya tinggal di Blitar, di kawasan Blitar, kawasan pesantren juga Itu setiap musim kemarau, musim kemarau yang sangat Itu orang-orang yang dalam tanda petik abangan dan juga santri Itu mengadakan acara tiban Tiban itu atraksi cambuk, mencambuk dengan seperti silat tapi membawa cambuk Cambuknya dari lidi soto aren, lidi dari daun aren Itu dipintal, katanya kalau lidi dari daun kelapa membikin luka sulit sembuh Tapi kalau dengan daun aren, lidi dari sodonya godong aren itu bisa cepat anu Luka itu cepat hilang Acara tiban itu saya pernah dikirim oleh Mas Bundan Minarno dari majalah mutiara untuk mengekspos itu Jadi saya tahu benar, itu diselenggan di lapangan dengan musik gendang Kemudian sama kenong, kemudian dengan trompet, trompet kecil, selompret namanya itu Nah dari situ dibikin kalangan, dibikin lingkaran seperti ring tapi tanpa panggung Jadi di lantai dan kemudian para yang adu kesaktian ini dalam tanda petik bukan kesaktian Sebetulnya keterampilan dalam menghindar dan menahan serangan pukulan dari cambuk itu Itu berlagak di situ Jadi setengah menari mereka Musiknya tak dungtang, 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 lak dungtang, 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 begitu Jadi ritmik sekali dan enak sekali Jadi satu orang dapat jatah tiga kali cambukan dan tiga kali menerima cambukan Jadi setelah itu selesai Ada yang luka-luka dan yang tidak itu biasanya bertahan sampai dua jam atau tiga jam Dan muncullah di situ cerita-cerita mistik Kalau Kiai ini atau jagoan ini, waroan ini Kalau dipukul keluar asap badannya Padahal setau saya tidak itu hanya cerita-cerita bumbu saja untuk pemanis Dan sehabis acara tiban Biasanya ya, biasanya ada hujan Turun rintik-rintik Nah itu mereka bersorak semua Kalangan santri membuat sholat istiqoh Sholat meminta hujan Itu juga sering dilakukan di lapangan Jadi seperti sholat id, namanya sholat istiqoh Itu juga sering membuahkan hasil Jadi manusia itu berhak menyesuaikan diri dengan kultur dan meminta apapun kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan sesuai dengan kepercayaan mereka akan meminta itu Untuk supaya berhasil tidak menurunkan hujan atau menurunkan hujan Nah dalam hal ini yang terjadi di Mandalika Itu ada yang menganalisa bahwa itu gimmick, gimmick komersial Gimmick yang sangat berhasil yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir Jadi justru dilihat oleh mata dunia terjadi pertunjukan seperti itu Kalau di seni, seni ultramodern, paling modern setelah pop art Itu namanya performance Performance art Performing art Bukan performing art, tapi performance art Atau juga disebut Apa itu ya Happening Happening Jadi saya lebih yakin apa yang dilakukan Mbak Rara itu happening Kemudian soal mantra Mantra yang diribukkan, mantra-nya begini mendatangkan jin atau begini Bukan Mantra itu sebutan dari kata-kata Kata-kata setiap agama punya mantra Atau doa Atau ayat Dan yang lain-lainnya Itu Sekedar perantara aja Seperti Kesaktian mantra itu langsung bisa dibuktikan Begini Ada orang mau mukul kita Kita langsung bilang Stop, jangan Dengan perkataan jangan mereka akan Terhenti sebentar Itu jangan itu menjadi suatu mantra Atau orang Mau berbuat jahat Atau orang yang mau Menderita kecelakaan Kita teriak Awas Hati-hati Itu mantra juga Jadi mantra itu Suatu kalimat yang memilih energi Dan memilih arti meaning Yang berisi permintaan Misalkan jangan Atau awas Dan itu suatu permintaan Jadi Apa yang dilakukan oleh Mbak Rara adalah Peristiwa kultural Barangkali gimmick komersial juga ada Di mata dunia Tapi itu peristiwa kebudayaan Dan Sah-sah saja Kita Melakukan itu Dan Itu suatu hal yang positif Karena kita Memiliki Local Culture Atau Wisdom of Culture Jadi kebijaksanaan Dari kebudayaan Jadi Itulah Indonesia Jadi Tidak usah diperuncing Tapi ini kita syukuri saja Bahwa ada seorang Di era demikian Di mata dunia Yang ultramodern Dengan balapan Sepeda motor Moto JP Di tempat yang sangat indah Yaitu Mandalika Itu terjadi perkawinan Antara Culture agraris Kemudian Culture Teknologi Top Dan Publik Dunia Medsos Itu luar biasa Inilah yang namanya Tri Murti Jadi Tiga Perwujudan Yang Yang saling mendukung Itu saja Terima kasih Terima kasih.